Intro Aksi bertajuk 4.11 digelar di depan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat Ya masa berkumpul dari sejumlah wilayah dan membuat sejumlah ruas lalu lintas dialihkan Ya aksi dimulai dengan melakukan sholat jumat di Masjid Istiqlal Jakarta Masa kemudian bergerak ke Patung Kuda Arjuna Wijaya dan menyampaikan sejumlah tuntutan Akibat aksi ini sejumlah ruas lalu lintas dialihkan sementara Di antaranya dari arah Bundaran Hotel Indonesia menuju ke Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Kebun Sirih Sementara dari arah Kebun Sirih menuju Patung Kuda dialihkan ke arah Tugutani Ya sementara itu pemirsa surat berisi ancaman bom di lokasi konser NCT 127 Beredar di media sosial Polisi pun menyisir lokasi konser dengan anjing pelacak Info ancaman bom di konser NCT 127 Beredar sejak pagi polisi bersama Densus 88 menyisir lokasi konser Hasilnya tidak ditemukan bom di lokasi konser Konser pun tetap berlangsung sesuai rencana dengan pengamanan yang diperketat Polisi juga sudah mengantongi penyebar informasi dan akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan Sebelumnya penyebar informasi memposting tiga buah surat ancaman Selain berisi ancaman, salah satu surat berisi permintaan tolong pelaku Ya ancaman bom tidak mengurangi antusiasme penonton untuk menyaksikan idolanya Mereka tetap mengantri sejak pagi untuk memasuki lokasi konser yang berlangsung di ASBSD ini Recananya konser NCT 127 ini akan dihadiri oleh 8.000 penonton NCT 127 adalah grup band asal Korea Selatan Mereka menggelar konser di Jakarta selama 2 hari Yaitu hari ini dan juga besok Konser di Jakarta merupakan bagian dari world tour grup band besutan SM Entertainment ini Setelah ini kami juga masih akan melakukan kegiatan sterilisasi lagi Jadi terus kami memastikan situasi penyidikan Kita ke informasi lainnya pemirsa Status kasus festival musik berdendang bergoyang yang membuat puluhan orang pingsan dan luka naik ke tingkat penyidikan Hari ini akan ditetapkan tersangka karena adanya dugaan pelanggaran pidana Belasan saksi telah diperiksa polisi terkait kasus konser berdendang bergoyang Dalam kasus tersebut penanggung jawab acara telah berstatus terlapor Dalam konser musik berdendang bergoyang yang digelar di Stora Senayan 28 dan 29 Oktober lalu Petugas PMI mencatat ada 27 orang piksan dan terluka Namun diduga masih banyak korban yang tidak tercatat Dalam permohonan izin keramaian ke Satgas COVID-19 pengajuan sebanyak 5.000 penonton Sementara Polres Metro Jakarta Pusat sebanyak 3.000 penonton Nyatanya penyelenggara justru menjual tiket melebihi kapasitas Bahkan penonton yang masuk berjumlah lebih dari 20.000 orang Setelah menaikkan status menjadi penyidikan, polisi akan menetapkan tersangka dalam waktu dekat Tanggal 3 November 2022, status dari penyelidikan kami tingkatkan menjadi penyidikan Dimana dari fakta-fakta yang ada, kami juga menemukan beberapa hal terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Sehingga mengakibatkan beberapa orang dilaporkan mengalami luka-luka termasuk juga pingsan Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya Banjir bandang setinggi 1 meter menerjang kali baru wetan Banyuwangi pada Kamis malam Ya sementara ratusan rumah warga di Labuhan Batu Sumatera Utara terendam akibat luapan air sungai Derasnya saliran air banjir bandang menerjang desa kali baru wetan Banyuwangi, Jawa Timur Ketinggian air 1 meter menghanutkan sejumlah material kayu dan batu hingga mengakibatkan rumah warga rusak Derasnya terjangan air membuat warga menyelamatkan diri dan meninggalkan harta benda mereka Banjir bandang Banjir bandang ini terjadi usaha hujan deras menggoyur beberapa wilayah Banyuwangi pada Kamis sore BPPD Banyuwangi mencatat terdapat 9 rumah warga di desa kali baru wetan rusak dan hanyut diterjang banjir bandang Selain berenang permukiman warga, banjir juga mengganggu jalur lau lintas nasional Banyuwangi, Jebar Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, INews melaporkan Ratusan rumah warga di Kualohulu, Labuan Batu Sumatera Utara terendam banjir mencapai 8 cm Di sejumlah titik terdalam, ketinggian air bahkan mencapai 1 meter lebih, merendam jalan dan rumah-rumah warga Tingginya permukaan air membuat sejumlah warga mengungsi ke lokasi aman, meski beberapa di antaranya tetap bertahan Banjir disebabkan tinginnya curah hujan hingga mengakibatkan sungai meluang Evakuasi warga dilakukan petugas dengan mendatangi rumah-rumah warga Kondisi air sehari ini bagaimana nih Pak? Makin tinggi Makin tinggi ya Pak? Makin tinggi Dan ini pun kita berupaya akan menerus mengevakuasi warga-warga yang masih ada di dalam Banyak warga yang terjebak Pak? Banyak-banyak yang terjebak yang tiba-tiba datang tadi Pecahnya tanggul di ada peruman-berapa peruman ini Tiba-tiba ini datang ya kita Banyak warga yang terjebak itulah kita Akibat banjir aktivitas warga di lokasi terdampak menjadi lumpuh Jalan-jalan yang biasa dilintasi kendaraan terendam dan tidak dapat dilintasi Warga berharap banjir segera surut agar aktivitas warga kembali normal Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Ikang Amanda, INews melaporkan Satu bulan lebih dua korban tragedi Stadion Kanjuruhan belum tersentuh bantuan Dan membayar biaya rumah sakit secara pribadi Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi Terima kasih telah menonton